Intro Keberadaan pinjaman online ilegal memantik geram Presiden Joko Widodo. Presiden pun langsung bertita lembaga keuangan yang merugikan masyarakat harus disapu bersih. Tak butuh waktu lama aparat bergerak menggulung satu persatu perusahaan pinjol ilegal yang ada di berbagai wilayah. Aksi meresahkan yang dilakukan pinjaman online atau pinjol ilegal yang telah menjamur di tanah air membuat Presiden Joko Widodo geram. Presiden pun mengeluarkan instruksi agar operasi tipu-tipu pinjol yang merugikan masyarakat dan menimbulkan masalah sosial diberantas. Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk membalikan pinjamannya. Momentum ini harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan. Ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Akankah usai instruksi Presiden operasi pinjol-pinjol ilegal yang telah marak dan menjerat tak sedikit masyarakat bisa dimusnahkan? Sebuah rumah yang berada di Green Lake City, kota Tangerang, Banten, dikeledah aparat kepolisian pada 14 Oktober lalu. Rumah ini diduga menjadi kantor operator pinjol ilegal. Polisi mengamankan 32 orang yang diketahui sebagai karyawan. Orang-orang ini berperan sebagai penagih yang kerap melakukan ancaman secara langsung maupun melalui telpon atau media sosial kepada peminjam. Dari tempat ini, tercatat ada 13 aplikasi yang digunakan kantor tersebut. Tiga di antaranya perusahaan pinjol legal dan 10 perusahaan lainnya ilegal. Pada 16 Oktober lalu, polisi juga menggerebek sebuah kantor yang diduga menjadi kantor operator pinjaman online di jalan Prof. Herman Yohanes, Sleman, Yogyakarta. Di lokasi tersebut diamankan 83 orang operator penagih atau dep kolektor, serta 3 orang karyawan bagian lainnya. Berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa kantor tersebut menaungi 23 aplikasi pinjol ilegal. Aparat kepolisian juga bergerak di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 18 Oktober malam. Sebuah ruko empat lantai disulat menjadi perusahaan jasa pinjaman online ilegal digerebek. Tidak tanggung-tanggung, ada empat aplikasi pinjaman online ilegal yang dioperasikan oleh perusahaan ini. Subdit Cyber Ditkrimsus Polda Metro Jaya mengamankan empat orang karyawan yang berperan sebagai supervisor, kolektor, telemarketer, dan bagian umum. Dan perlu disampaikan bahwa saya memperingatkan jangan sampai adalah penagihan lagi nih. Mulai dari rumah ini yang bekerja di rumah, untuk sampai dengan saat ini tidak ada lagi yang melakukan penagihan. Kita terus memantau dan akan kita cari mereka-mereka ini, kalau kita panggil tidak berkooperatif datang ya nanti akan kita ambil. Karena mereka ada pertanggung jawab, khususnya mereka yang menjadi kolektor atau bagian penagihan. Dengan cara-cara penagihannya disitu ada pornografi, kemudian kita nanti akan pengancaman, dan kemudian juga nanti akan kita kembangkan terkait dengan ilegal akses. Dari mana mereka mendapatkan nomor telepon para nasabah tersebut. Tindakan terhadap pinjol ilegal sebenarnya bukan baru kali ini saja. Sejak tahun 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup 4.000 lebih akun pinjol ilegal, atau tak resmi, yang tersebar di platform digital. Kominfo sejak tahun 2018 sampai dengan hari ini, tanggal 15 Oktober 2021 telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Tahun 2021 saja yang telah ditutup 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store dan Youtube, Facebook dan Instagram, serta di file sharing. Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktek-praktek pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar. Mengerbekan tidak hanya soal karyawan dan kolektor, tapi juga harus mampu mencari tahu siapa pemilik dana yang dilakukan untuk transfer kepada para korban pinjol itu. Terima kasih telah menonton!